Assalamualaikum, baiklah disini Ini dia rahasia sukses membuat pizza lezat tanpa telur dan tanpa ulen Kita intip yuk Like, share, dan subscribe dulu ya Gratis Pertama, masukkan tepung terigu protein sedang Selanjutnya, masukkan susu bubuk Setelah itu, masukkan gula halus Kemudian, beri vermic pan Tambahkan margarin, lalu aduk-aduk hingga rata Masukkan air hangat sedikit demi sedikit Kemudian, aduk-aduk menggunakan sendok Selanjutnya, campur adonan menggunakan tangan Tidak perlu diuleni, cukup campur hingga adonan tidak lengket Selanjutnya, tutup adonan menggunakan kain bersih selama kurang lebih 1 jam Siapkan sosis yang diiris panjang sebanyak 6 buah Kemudian, sosis yang dipotong kecil-kecil Lalu, jagung manis Paprika Bawang bombay Lalu, oregano Daun basil Lada hitam Dan yang terakhir adalah saus tomat Langkah selanjutnya adalah panaskan margarin Masukkan bawang bombay Kemudian, ditumis Masukkan seluruh bahan yang ada di dalam piring Masukkan seluruh bahan yang ada di dalam piring Tambahkan sedikit air Masukkan 2 sendok makan saus tomat Sejumput oregano Sejumput daun basil Dan sejumput lada hitam Aduk-aduk hingga matang Setelah menumis Ambil adonan yang sudah didiamkan selama 1 jam tadi Selanjutnya, kempeskan adonan Lalu, gilas hingga pipih Dengan ukuran lebarnya Melebihi ukuran diameter loyang Oh iya, maaf telah takut Karena kemarin vertigo aku kambuh Biasanya gak separah itu Tapi kemarin sampai gak bisa ngapa-ngapain Pernah sakit Tapi tak pernah sesakit ini Makasih suamiku sayang Udah sabar ngerawat aku Makasih anak-anak juga Ini dia adonan yang sudah pipih Ditata di atas loyang Yang sudah dialasi dengan margarin Dan tepung terigu Selanjutnya, tata sosis yang berbentuk panjang Di bagian pinggir loyang Tutup sosis tadi Dengan sisa adonan yang ada di pinggir loyang Ada tangan-tangan kecil menyerang Oke, tekan-tekan Pastikan semua bagiannya tertutup Kalau sudah tertutup semua Tusuk-tusuk bagian tengah adonan Menggunakan ujung sendok Selanjutnya, tata isi pizza di bagian tengah adonan Taburgan keju parut hingga rata Lalu oven selama 20 menit di rak tengah Lanjutkan 10 menit di rak atas Menggunakan api kecil Ini dia hasilnya setelah di oven Selanjutnya, potong-potong pizza Sesuai dengan selera Lalu bungkus dengan aluminium foil Lengkapi dengan saus sambal dan mayonnaise Pizza siap diambil Nah, thank you for watching Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax